Intro Di Dinas kami, salah satu kegiatannya itu untuk pelatihan para pengrajin, salah satunya seperti ini yang sedang berjalan bahwa di mana dalam program kegiatan itu kita melakukan peningkatan skill yang sudah ada seperti kerajinan-kerajinan yang sudah ada maupun yang belum ada di Pulau Merotai Intro Intro Awalnya itu di IKM di Pulau Merotai hanya bisa membuat tikar, sejadah yang terus sisirut hanya segitanya Pak, tapi kita ada program kita Pak, kita membuat pelatihan, pelatihan kita undang struktur dari Jawa Pak, kita undang ke Merotai terus kita melakukan pelatihan, kemudian dari berbagai peserta, itu kita ambil Pak yang paling terbaik, yang punya dasar skillnya sudah ada terus tahun-tahun sebelumnya kita bawa ke Jawa Pak, kita kelatih di Jawa selama hampir kurang lebih satu minggu lebih itu dua peserta dari Pulau Merotai kita latih, kemudian kita pulang ke Merotai beliau berdua itu selain sebagai pengrajin, mereka juga sebagai instruktur kita untuk bisa dilatih-latih ke teman-teman yang ada di Merotai Ya, kalau sekarang kita fokus pada kerajinan bambu dan rotan, karena kita lihat potensi di Pulau Merotai salah satunya itu bambu sama rotan, kebetulan kita buat di lokasi sini karena memang lokasi ini berdekatan dengan bahan bakunya wadah yang untuk online itu jujur saja belum ada di EKM kita karena para pengrajin atau EKM kita itu usianya kan masih udah-udah berumuran jadi belum nggak fokus ke pemasaran online dan segala macam, mungkin regenerasinya pun tapi kalau untuk pengrajinnya sekarang itu belum kepikir sampai ke online, itu belum ada oh sabar, saya punya sejati untuk dilihat Pak ya, dari perkembangan sudah sekarang internet sudah masuk ke desa-desa Pak dulu itu internet hanya berada di titik pusat Kabupaten Pulau Merotai dengan seiringnya perkembangan dengan telekomsel, provider sudah masuk ke salah satunya, sebelum aja telekomsel ya Pak itu masuk sampai ke desa-desa, sekarang di desa Sabatai saya kita sudah bisa akses internet sudah-sudah 4G lah kadangkan, sampai bisa di daerah-daerah dulu nggak ada Pak, nggak ada 4G di sini kalau mau jujur lebih ditingkatkan lagi, lebih bagus lagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Pulau Merotai bisa diakses internet selamat menikmati